Intro Jadi di video kali ini kita bakal memberi saran buat gambarnya Bang Devan di Instagram Jadi Bang Devan nanya gimana sih Bang caranya supaya garisnya gitu terasa lebih apa ya Lebih bagus gitu kali ya Jadi ini ada gambarnya Bang Devan yang dikirim lewat Instagram Dan impresi pertama saya bagus-bagus aja gitu ya Kurang paham juga kenapa Bang Devan nanya gimana cara bikin lineart yang bagus Karena ini hitungannya sih udah bagus gitu ya Gak semua orang bisa menggambar seperti ini gitu Tapi kita coba gitu memberikan masukan gitu ya Jadi ini kita mungkin secara keseluruhan udah bagus gitu Tapi kayaknya dilihat-dilihat rasio badan sama kemalanya itu kurang pas gitu ya Mungkin jadi kita bisa pakai lasso tool kita seleksi dulu kemalanya Terus kita copy kita paste Terus kita agak gedein sedikit gitu Yang kira-kira bisa Rasionya itu pas gitu antara kepala dan ukuran badan Jadi ukuran kepala itu sebenernya gak kecil-kecil banget gitu Tapi ya beberapa orang ada yang kepalanya emang kecil gitu Jadi ini kayaknya masalah selera sih Tapi kalau buat saya ini agak terlalu kecil gitu kepalanya Kira-kira segini kayaknya pas nih Nah jadi kita langsung move on ke bagian lineart Ini kita bisa turun dulu opacity-nya Terus kita bikin layer baru Di sini kita bisa pakai layer biasa atau pakai linework gitu ya Sesuai selera aja sih Tapi di sini kan kita learning my way gitu ya Sombong amat my way my way gitu ya Jadi saya biasanya pakai linework layer Walaupun pakai layer biasa juga Sebenernya konsepnya sama gitu Cuma buat saya lebih mudah di linework layer Karena lebih bisa diatur gitu Garis-garis-garis Garis-garisnya gitu Jadi di sini kita pakai pen Kita coba garis dulu Apakah garisnya ukurannya pas Kelihatannya sih pas ya Tapi mungkin Tebelin sedikit kali 7 Nah Jadi Untuk menggaris gitu ya Kalau di sini saya perhatiin Mungkin Bang Devan itu garisnya masih seperti ini nih Masih thread 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 Jadi kalau orang-orang bilang itu Katanya garis coretan cakar ayam gitu Sebenernya Itu nggak salah gitu Itu tergantung style Style yang mau kita Tuju itu seperti Seperti apa gitu Jadi memang ada gambar-gambar yang bagus dengan Ala-ala garis Cakar ayam gitu Untuk Ngasih kayak Feel kasar atau Gimana gitu Tapi Secara Umum gitu Biasanya kalau garis-garis cakar ayam Yang Dilakukan Tanpa Tujuan gitu Jadi keliatannya Agak Kurang bagus aja gitu Karena Garis-garis yang Pendek-pendek Dan ditumpuk-tumpuk itu Kesannya jadi Nggak rapi gitu Jadi untuk mengobatinya Waduh mengobati Udah Kayak dokter aja nih Jadi Sebenernya Gampang gitu ya Rumusnya kita tinggal Tarik garis Dengan percaya diri Jangan pendek-pendek gitu Tapi ya kalau misalnya Mau pendek-pendek juga Asal nggak ketumpuk Nggak apa-apa gitu Jadi misalnya dari sini Nah ini dia nih Di bagian sini kan Misalnya kita Garis di layer biasa Itu nggak bisa kita tarik tuh Tapi kalau di line work layer Kita bisa narik garis ini Nah ini kan mengurangi Mengurangi apa ya Kemungkinan kesalahan gitu Kesalahan bisa diperbaiki Jadi Makanya kenapa saya seneng banget Pakai line work layer Karena Bisa menghemat waktu sih Kayaknya Jadi kita nggak perlu Terlalu banyak Menggaris berulang-ulang gitu Kita santai aja gitu Narik garis Dengan percaya diri Kalau misalnya Salah ya diulang aja gitu Jadi nggak perlu Garisnya itu Ditumpuk-tumpuk gitu Tinggal hapus Hapus Kalau pakai line work layer Jadi line work layer ini Bener-bener bermanfaat banget Buat orang-orang yang memang Pengen Garisnya itu Rapi jali gitu Walaupun kadang-kadang Kekurangannya line work layer ini Kadang-kadang dia kerasa Terlalu artifisial gitu ya Karena Namanya juga Garisnya berbasis Matematika gitu Bukan Bukan raster yang memang Garisnya dari pixel-pixel gitu Ya ini juga pixel sih Tidak full factor gitu Cuma Karena bisa digeser-geser Mungkin jadi garisnya itu Kalah natural Sama garis dari Layer biasa gitu Jadi kembali lagi Kita menggaris gitu Kita ambil itu Garisnya panjang-panjang Jangan 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 pendek-pendek gini Kita Yakin aja gitu Karena ini kan cuma Menggaris gitu Bukan kita mau meloncat Dari atap satu Ke atap lainnya gitu Yang sangat beresiko Jadi kalau Ngegaris mah ya Pede aja gitu Tidak usah Terlalu Ragu-ragu Dengan garis pendek Langsung tarik Tarik garis panjang Terus kalau pakai Line work layer kan Kalau misalnya bengkok Tinggal ditarik lagi Dia jadi Lebih lurus gitu Jadi ini kita Lanjutin dulu deh Sampai Garisnya Kelar ya Karena gambarnya cukup Sederhana Jadi Ngegarisnya juga Nggak Lama-lama banget Harusnya Nah sama ini nih Ini Ini tas Tasnya Di garis ini Dia Tali tasnya itu Kayak terlalu nyatu gitu Sama Gambar Sama jaketnya Sebenarnya sih Kalau di gambar-gambar yang memang Stylized banget Bagus-bagus aja gitu Tapi kalau menurut selera saya sih Lebih baik dikasih Volume gitu Talinya Jadi misalnya kita tarik kesini Terus Tarik kesini Nah Di bagian sini itu Sebaiknya kita kasih Kayak apa sih namanya Gundukan Aduh apa ya Pokoknya ya Kita kasih garis lebih gitu Yang bikin Tali tasnya itu Lebih Nonjol gitu Ketimbang Jadi nggak nyatu Sama jaketnya gitu Jadi lebih kerasa Tasnya Talitasnya itu ada Volumenya gitu Nggak Flat Kecuali memang Ditujukan Untuk Style yang Flat-flat gitu Ya disini saya kasih Lagi gitu Yang tadi kayak Gundukan gitu Supaya Ada Apa ya Ada Gambarnya tuh Nggak Nggak lurus aja gitu Jadi ada Kayak volume-volumenya Disini kan Bagian jaket yang Biasanya Kepisah gitu ya Maksudnya Kepisah itu Gimana ya Ngejelasin ya Bingung ya Jadi kita Bikin kayak Biar nggak Monoton aja sih Tapi ya Balik lagi tadi Kalau emang Tujuannya Gambarnya Emang pengen Flat style gitu ya Nggak apa-apa gitu Tapi kan disini kita Lagi-lagi Learning my way Tapi ini Anatomy Mukanya Gambar Bang Devan Udah Trend banget sih Sangat Sangat Mantap Bang Kita Dengan Percaya diri Aja gitu ya Nggak usah Nggak usah Takut Nggak usah Ragu-ragu Karena Kalau salah Ngegaris Tinggal diulang Jadi nggak perlu Menggaris Berulang-ulang Dengan keraguan Garis aja Panjang-panjang Kalau salah Tinggal diulang Oke Jadi Garisnya Kayaknya udah Kelar gitu ya Jadi ini Udah Lebih rapi Garisnya Kan kalau Garis yang Ini Bang Devan Ngerasa Kayak Kasar gitu ya Disini juga Kelihatan Ada Patahan-patahan Tapi Ini balik lagi sih Ini sebenarnya Masalah selera Gitu Bang Nggak selalu Gambar yang Garisnya Kasar Gini Orang Nggak suka Gitu Bisa jadi Orang malah Nggak suka Gambar yang Terlalu rapi Gini Tapi Tapi karena Bang Devan Tanya Gimana caranya Bikin garis Yang lebih Rapi Jadi kita Bikinlah Lebih rapi Coba kita Warnain Sedikit Karena warnanya Ini juga Nggak Terlalu ribet Gitu ya Masih Abu-abu Terus Warna Kulitnya Mana ya Ini udah 100% Berarti warnanya Kayak Pastel-pastel Warna-warna Ringan Gitu Biasanya Kalau saya Kasih Base Colour-nya Dulu Sebelum Sebelum Apa sih Diwarnain Rambut Alis Tapi sebenarnya Nggak usah Sih Itu kan Rambut sama Alisnya Ntar jadi Bagian yang Paling gelap Jadi karena Rambut Rambut Talitas Itu kan Dia Jadi warna Yang paling gelap Jadi Nggak usah Diwarnain Ntar Yang layer ini Dibikin Warna yang Yang paling gelap Berarti Abu-abunya Nih Abu-abu Ini kita Control U Kita turunin Jadi gelap Nah disini Baru kita bikin Warna Jacketnya Yang abu-abu Warna kulitnya Kurang Nih Di tangan Terus Terus ada warna Apa tuh Ada buat Rokoknya Merah Rokoknya Terus Oh ini ada Kurang nih Dihapus Kita bikin Warna Antingnya Terus Ada warna Asep 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 Nih Gimana sih Asep Rokok Saya Nggak Ngerokok Jadi Nggak Nggak Begitu Tau Gitu Asep Rokok Yang Sebenarnya Gimana Dia keluar Dari depan Apa Dari atas Mestinya Sebuah Sesuatu Yang tidak Perlu Dibahas Sepertinya Kita turunin Terus Kita bikin Backgroundnya Warna Biru Muda Biru Pucat Otak Terus Kita Itu Di bawahnya Kita kasih Warna Putih Nah Kita Atur Dulu Warna Kulitnya Tadi Tasnya Warna Apa Tasnya Itu Warna Kayak Warna Biru Gitu Ya Kita Warnain Matanya Dulu Jadi Biasanya Kalau saya Ngewarnain Pakai Lasso Tool Ini Lasso Tool Yang Disini Terus Saya Bentuk Warnanya Terus Tinggal Saya Pencet Alt Satu Gitu Buat Fill Itu Bisa Disetting Di Shortcut Sesai Itu Beda Beda Kayaknya Tiap Saya Yang Baru Di Instal Tidak Langsung Default Seperti Itu Oke Terus Warna Tasnya Disini Warna Jacket Oke Terus Ini Kasih Disini Terus Terus Buat Shading Kita Pake Cara Shading Sederhana Biar Cepet Jadi Ini Ada Warna Base Colour Kita Bikin Layer Baru Terus Kita Pilih Clipping Group Modenya Kita Ubah Jadi Multiply Terus Kita Pilih Warna Biasa Saya Pake Ini Merah 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 Muda Terus Tadi Itu Arah Cahay Dari Sana Berarti Kita Bikin Disini Bentuk Bayangannya Terus Kita Rapi Rapiin Jadi Lasso Tool Itu Berguna Banget Buat Ngasih Warna Dan Shading Karena Gampang Ngebentuk Shading Terus Tinggal Difill Terus Kalau Misalnya Kita Mau Bikin Lebih Halus Bisa Pake Apa Disini Saya Pake Watercolor Terus Di Pinggir Pinggir Kita Goresin Biar Jadi Lebih Halus Warnanya Nggak Blok 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 Disitu Nah Kalau Masalah Shading Ini Kita Mesti Belajar Bentuk Sebenarnya Ketimbang Cara Shading Karena Cara Shading Sesimpel Itu Aja Kita Cuma Perlu Pake Brush Atau Pake Lasso Tool Buat Nempatin Shading Jadi Kita Harus Belajar Masalah Bentuk Terus Arah Jatuhnya Cahaya Itu Lebih ke Pengetahuan Dan Pengalaman Kalau Teorinya Sebenarnya Gampang Teorinya Objek Yang Di depan Yang Di depan Pasti Kena cahaya Lebih Banyak Dan Objek Yang Ketutup Objek Lain Tentunya Tidak Kena Cahaya Cahaya Banget Jadi Bisa Dikasih Shading Jadi Mungkin Sebenarnya Di bagian Sini Bisa Kita Langsung Block Karena Ini kan Di belakang Gak Terlalu Kena Cahaya Cahaya Dari Depan Sana Situ Terus Disini Kadang Juga Teori Itu Cuma Sekedar Teori Karena Akhirnya Seni Kita Pakai Feeling Walaupun Tidak Sesuai Teori Tapi Kalau Kelihatan Bagus Kenapa Tidak Karena Sebenarnya Menggambar Itu Tidak Pakai Rumus Tapi Pakai Perasaan Namanya Juga Berkarya Berkarya Dengan Perasaan Bukan Dengan Teori Walaupun Memang Teori Bisa Membantu Karya Menjadi Lebih Lebih Menarik Kita Kasih Shading Sedikit Disini Terus Kita Bisa Atur Lagi Warna Shading Supaya Apa Ya Feel Sesuai Gitu Kita Mau Gambarnya Hangat Hangat Tingin Kalau Hangat Otomatis Kita Pilih Shading Yang Kekuningan Dan Kemerahan Tapi Kalau Kita Mau Yang Cool Dingin Tingin Tentunya Kita Pilih Shading Yang Warna Kebiruan Atau Sekitar Hijau Ungu Biru Warna Cool Tapi Warna Kuning Merah Itu Biasanya Lebih Warna Hangat Terus Kulingan Sekalian Warnanya Jadi Pakai Warna Biru Biru Gitu Tapi Biasanya Kalau Shading Biru Gini Kulit Jadinya Mati Jadi Bisa Kita Akal Kulitnya Yang kita Seleksi Ini Saya Pencet Control Di Layarnya Jadi Warna Yang ada Di Layarnya Yang Terseleksi Terus Kita Ke Layar Shading Terus Kita Control U Lagi Terus Kita Atur Kulitnya Supaya Warnanya Agak Hangat Karena Manusia Kulitnya Biasanya Hangat Karena Masih Hidup Kalau Udah Pucat Itu Berarti Udah Meninggal Dunia Jadi Kita Pilih Warna Yang Hangat Buat Kulit Terus Kita Kasih Bikin Layar Baru Lagi Clipping Screen Buat Highlight Highlight Itu Sinar Sinar Cahaya Di Bagian Yang Paling Terang Jadi Di Rambut Bisa Dikasih Sedikit Highlight Kayaknya Biar Nggak Terlalu Flat Tapi Sebenernya Udah Bagus Nggak Usah Pake Begini Juga Lagi Lagi Balik Selera Namanya Seni Kita Punya Preferensi Yang Berbeda Selera Yang Berbeda Udah Terus Bisa Juga Kita Duplikat Layernya Layernya D Nanti Layernya Jadi Double Terus Kita Turunin Sedikit Terus Kita Pakai Airbrush Kita Hapus Hapus Di bagian Bagian Yang Di bawah Karena Biasanya Dari bawah Ada pantulan Cahaya Dari Nggak Tau Lantai Nggak Tau Dinding Jadi Di Bagian Bagian Bawah Atau Di Dimana Ya Dimana Di Sesuka Hati Biar Lebih Menarik Lagi Shading Terus Kalau Mau Dikasih Efek 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 Anime Anime Kita Bisa Screenshot Kita Ambil Screenshot Dari Layar Ini Kita Screenshot Dulu Terus Kita Paste Terus Kita Wah Tapi Ada Ijo Gagal Gagal Kita Screenshot Disini Oke Lalu kita Paste di Paling Atas Kita Sesuaikan Ukurannya Sampai sesuai Dengan Ukuran Gambar Gitu Terus Kita Filter Blur Gaussian Blur Blurnya Nggak Usah Terlalu Nggak Usah Sampai Gini Kali Ya Objek Nya Masih Agak Agak Kelihatan Bagusnya Kayaknya Nah Terus Habis Itu Kita Pilih Ini Jadi Lighten Color Modenya Terus Kita Kurangin Opacity Supaya Kayak Ada Ada Sinar Sinar Anime Gitu Rasanya Tapi ya Ini balik lagi Ke selera Ada yang Suka Efek Blur Blur Anime Gitu Ada juga Yang suka Gambarnya Masih Tajam Dan Jernih Gitu Jadi ya Kira-kira Seperti itu Si Bang Devan Buat Buat Meng-improve Gambar Gambarnya Bang Devan Jadi Pada Akhirnya Kuncinya Adalah Menggaris Dengan Percaya Diri Jangan Garis Pendek Pendek Terus Ditumpuk Tumpuk Diulang Ulang Dan Kadang-kadang Juga Tidak Nyambung Garisnya Jadi Jadi ya Kira-kira Seperti itu Bang Devan Semoga Bisa Membantu Kita Memberikan Pencerahan Kalau ada Yang Bingung Mau ditanyain Lagi Silahkan Ditanyain Aja Gitu Oke Jadi Sekian Dulu Buat Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Dan Menyimak Sampai Sini Semoga Videonya Memberikan Pengetahuan Baru Seperti Biasa Jangan Lupa Jaga Kesehatan Jangan Lupa Jadi Orang Baik Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye